ROM MIUI 12 yang ringan apa bang? Jadi sesuai requestan kalian, kali ini saya akan mereview custom ROM MIUI 12 yang ringan banget, yang tanpa iklan dan nyaman untuk dipakai harian maupun untuk game. Dan ROM ini adalah Elite ROM versi gratis, gak semua HP yang bisa menggunakan Elite ROM ini, dan contoh HP yang support adalah Poco X3 NFC, Poco X3 Pro, Redmi Note 10 Pro, Poco X2, Poco F3, Poco F1, dan Poco F2 Pro. Ada 2 versi, yang pertama versi gratisnya, dan kedua adalah versi berbayar. Kita pilih yang versi gratis, untuk yang versi gratis namanya adalah Elite ROM, sedangkan untuk yang versi berbayar adalah Elite ROM Plus. Oke? Karena kalian lebih suka yang versi gratis, ya kebanyakan orang suka gonta-ganti custom ROM, dan apabila kalian yang beli yang versi berbayarnya, ya bisa-bisa ROMnya gak kepake, atau rugi, atau ya eman-eman bahasa jawanya. Lalu apa bedanya ROM asli versus Elite ROM? Dan apa bedanya ROM berbayar dan Elite ROM? Nah di versi Elite ROM ini, aplikasi sistem itu sangat sedikit sekali guys. Beda dengan ROM Global Ori-nya, yang sangat banyak aplikasi sistem, jadi bikin nyesek ROM plus internalnya. Dan Elite ROM ini, itu sudah tanpa iklan, jadi enak banget, karena base-nya adalah custom ROM UI EU, intinya lebih smooth daripada ROM bawaan atau ROM Global. Nah ini dia bedanya, ROM berbayar dan ROM gratis, atau versi gratis, Elite ROM Plus dan versi Elite ROM. Kalau versi gratis, di fitur Elite Setting itu tidak sebanyak di ROM berbayarnya, atau di Elite ROM Plus-nya, jadi fiturnya itu dibatasi, dan lebih lengkapan yang Elite ROM Plus teman-teman. Dan bedanya ya itu-itu aja sih, dan untuk masalah performa ya 11-12 lah. Kalau yang Elite ROM Plus, mungkin performanya agak lebih naik atau lebih bagus untuk performa. Dan sedangkan, untuk yang versi gratis ya agak dikurangi, untuk masalah performa. Ya biasa lah, marketingnya itu disitu teman-teman, dan kekurangannya ini bisa diatasi dengan modul gaming yang bisa kalian pasang, dan ditambah dengan ganti kernel. Jadi seperti itu, bisa diatasi dan santai aja. Versi gratisnya juga bagus kok, dan untuk masalah, baterai di ROM ini juga bagus. Gak terlalu boros, pemakaian seperti TikTok, nonton film, dan Mobile Legends. Ya seperti harian, gitu gak ada masalah. Dan untuk hasil performa seperti ini, Antutu Benchmark mencapai skor di 579.000. Wow! Ini versi di 6-1-28. 6-1-28. Kalau versi 8GB ya mungkin bisa sampai di 600 ribuan. Dan untuk yang Geekbench 5 hasilnya seperti ini, 518.000 untuk single core-nya, dan 1674.000 untuk multi core-nya. Untuk hasil 3D Max, ini di Will Arrive, skornya 3435. Dan rata-rata fps-nya ini kalau gak salah 20, atau titik ya. 20,60. Jadi lebih bagus 32% dari rata-rata Poco X3 Pro. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, hasilnya lebih bagusan yang versi di Oprek. Dan untuk tes throttling hasilnya seperti ini. Beuh, banyak banget throttling-nya temen-temen. Ya ibarat kalian main game, itu merasakan nge-lag, nge-frame ya seperti ini. Inilah yang saya maksud di marketingnya. Dan untuk thermal-nya di ROM ini, ya dibikin kurang maksimal. Kalau untuk game. Tapi, kalau untuk harian, pasti lebih irit karena thermal-nya dibates sih. Kalau tidak percaya, saya tes lagi seperti ini hasilnya temen-temen. Jadi gimana? Tertarik? Tenang, untuk masalah fast charging di ROM ini bisa kok. Tapi tidak cepat. Kalian sambil main game, sambil nge-charge itu gak terlalu ngefek atau tidak terlalu cepat proses ngisi dayanya. Dan untuk safety net-nya di ROM ini, itu aman, gak ada masalah. Yang penting kalian checklist, hide magis-nya. Ada di pengaturan setting, kalian tinggal aktifkan itu. Jadi magis-nya aman. Kalian bisa menggunakan untuk mbanking dan aplikasi lain. Dan untuk tes game seperti ini. Sebelum kalian memulai untuk bermain game. Ini saya tunjukkan modul gaming yang bagus. Yang bisa unlock grafik, PUBG, Mobile Legends, dan game-game lain. Terima kasih telah menonton. 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 Jadi seperti itu untuk gamenya teman-teman Dan buat kalian yang ingin menanyakan Apakah layarnya masih geter ketika sudah dioprek Ya kalian bisa lihat sendiri deh Dan menurutku ini dari hardware-nya Layarnya yang terlalu sensitif Atau sampling rate-nya yang terlalu responsif Akibatnya ya gini Kalau kalian bermain game Kena kuku sedikit Bisa ngaco Atau bisa geter-geter Bukan vibrator men Jadi seperti itu Sejauh ini sih gak ada masalah Apapun di rom ini enak-enak aja Daripada Kalian pake rom razor Yang korban tiktok Yang katanya lebih bagus Rom razor katanya Dan setelah kalian coba Gimana Apakah lebih bagus Atau lebih bagusan yang saya saranin ini Kalian bisa cobain Dan romnya ringan banget Buat game ya Masih enak Ada kustomisasinya Dan masih banyak lagi temen-temen Gitu saja untuk video kali ini Kalau kalian yang suka mengenai dunia per inci per custom rom Atau oprek Atau ganti kernel dan lain-lain Atau modul-modul yang keren-keren Kalian bisa like video ini Dan dukung channel ini dengan cara subscribe Subscribe sing akeh Nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jikoca Gadget Oke sampai jumpa Bye Oh iya sampai jumpa Bye Sama ya Jangan lupa like